Hai teman-teman, nama saya Jesse. Saya akan bercerita. Judul cerita saya adalah Menuju Mimpi. Nah, ini ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah perkebunan, ada seekor anjing bernama Bruno. Bruno sangat suka bernyanyi. Setiap hari, dia bernyanyi sambil bekerja. Suara merdu Bruno terdengar sampai ke hutan. Queen segera hutan mendengar suara merdu Bruno. Wah, siapa yang sedang bernyanyi? Suaranya sangat merdu. Kataku. Queen pun mencari ke asal suara tersebut. Entah suatu hari, ketika Bruno sedang bernyanyi, Queen melihatnya dari balik semak-semak. Setelah Bruno selesai bernyanyi, Queen melompat dan bertepuk tangan. Bravo, 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 seru Queen. Bruno pun kaget dan melihat ke semak-semak. Hai, siapa kamu? Tanya Bruno. Hai, nama saya Queen. Dan kau? Tanya Queen. Aku Bruno. Jawab Bruno. Wah, Bruno. Suaramu sangat merdu. Maukah kau ikut tomba menyanyi di tengah hutan malam ini? Tanya Queen. Lomba? Wah, tidak, tidak, Queen. Aku takut. Aku pasti tidak mungkin menang. Kata Bruno. Ayo, Bruno. Cobalah dulu. Mungkin kamu akan menjadi salah satu pemenangnya. Kata Queen membujuk Bruno. Bruno pun berpikir. Baiklah, aku akan mencoba. Hari menjelang malam. Dan perlombaan dilaksanakan. Bruno bernyanyi dengan sangat riang. Queen bertepuk tangan. Tidak disangka, Bruno mendapatkan juara pertama. Hore, hore, Queen. Saya mendapatkan juara pertama. Seru Bruno. Wah, selamat Bruno. Kau sungguh hebat. Cata Queen. Bruno sangat bersyukur mengenal Queen yang sudah mengajarnya untuk mengikuti lomba. Terima kasih, ya Queen. Karena kamu, aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyanyi. Kata Bruno, teruslah berlatih, Bruno. Kata Queen. Kini Bruno semakin rajin berlatih. Supaya cita-citanya menjadi penyanyi akan tercapai di masa depan. Demikian cerita saya. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita saya adalah... Jangan pernah menyerah sebelum menyerah sebelum mencoba dan terus kembangkan kegemaranmu demi mencapai cita-cita. Terima kasih. Sampai jumpa.